Halo semuanya, selamat datang kembali di Lia Aviva Channel Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen dan juga subscribe Oke guys, long time no see, kita berjumpa lagi dalam video Lia Aviva kelas terbaru kali ini Materinya adalah tentang Things at School yang dipelajari pada kelas 7 SMP atau MTS sederajat Kita langsung saja ke materinya berikut ini Kita akan membahas tentang Things at School, yaitu benda-benda yang ada di dalam sekolah Things at School itu apa sih? Nah, Things at School adalah benda-benda yang ada di sekolah kita Benda tersebut bisa ada di dalam kelas, di dalam kantor, di dalam tas dan juga di lingkungan sekolah Yang pertama adalah Things in the bag atau barang-barang yang ada di dalam tas kita Yang pertama bendanya adalah Pencil Pencil bermakna pensil Kemudian ada Pen yang berarti pulpen Eraser, penghapus Correction pen atau tip X Correction pen, tip X Selanjutnya ada Pencil Sorpener Pencil Sorpener atau rautan pensil Kita seringkali juga menyebutnya dengan peruncing Ruler, penggaris Captor, pisau kecil Pencil case atau tempat pensil Lesson book, buku pelajaran Kemudian ada book yang berarti buku Tentu saja di ada sekolah yang sudah tahu ya bahwa buku itu berarti buku Drawing book, buku gambar Color pencil Pensil warna Nah biasanya digunakan untuk menggambar sesuatu atau mewarnai Binder atau binder Scissor, gunting Marker, spidol Compass Jangka Stapler atau hekter Atau bisa juga kita sebut dengan staples Nah adik-adik sekalian itu adalah things in the back Benda-benda yang biasanya terdapat di dalam tas kita Sebelum kita memulai pelajaran Biasanya kita mempersiapkan pencil Pen Dan juga book Also lesson book Next slide Ini ada things in the classroom Benda-benda yang ada di dalam kelas kita Ada desk Atau meja Mungkin adik-adik sekalian sering mendengar bahwa meja itu adalah table Nah bedanya table dan juga desk itu adalah table berarti meja secara umum bisa jadi meja apa saja Seperti meja makan, kemudian bisa juga meja tamu dan lain sebagainya Tetapi desk itu digunakan khusus untuk meja kerja atau meja belajar Kemudian chair, kursi, blackboard, papan tulis hitam dan whiteboard papan tulis putih Nah adik-adik sekalian biasanya papan tulis itu ada dua jenis ya Ada yang papan tulis hitam dimana guru itu menuliskan materi menggunakan kapur tulis Dan juga ada whiteboard dimana guru menggunakan marker atau spidol untuk menulis di papan tulis Selanjutnya eraser, penghapus, cupboard, lemari, komputer atau komputer, screen, layar untuk proyektor Proyektor itu seringkali kita sebut dengan infocus Padahal infocus itu adalah sebuah merek dan bahasa Indonesia adalah proyektor Air conditioner, pendingin ruangan atau AC Yap AC adalah singkatan dari air conditioner atau pendingin ruangan Fan, kipas angin, bookshelf, rak buku, notice board, mudding atau papan pengumuman, map, peta, globe, globe, kemudian bowl, bola dan juga bell, yakni bell Tetapi ada beberapa sekolah yang juga menggunakan lonceng sekolah Kira-kira di sekolah adik-adik sekalian benda apa lagi yang belum disebutkan? Next slide kita akan langsung ke rooms in the school Di dalam lingkungan sekolah ada banyak sekali ruangan ya adik-adik sekalian Kita akan bahas ruangan-ruangan apa saja yang terdapat di dalam sekolahan kita Yang pertama ada kantin atau kantin, library, perpustakaan, teacher's room, ruang guru, office, ruang kepala sekolah atau kantor, classroom, ruangan kelas, laboratory, laboratorium, school yard, lapangan sekolah dan juga toilet atau toilet atau kamar mandi Tentunya semua ruangan ini ada ya di sekolah adik-adik sekalian Ruangan-ruangan ini berfungsi sebagai sarana supaya kita bisa lebih nyaman untuk belajar atau melakukan hal yang lainnya Nah setelah mengetahui kosa kata apa saja yang ada di dalam tas, dalam kelas dan juga ruangan-ruangan yang ada di sekolahan Sekarang kita akan belajar bagaimana kata-kata tersebut dirancang menjadi sebuah kalimat Contoh yang pertama I go to school every morning at 6.30am Aku pergi ke sekolah setiap hari pada jam 6.30 My teacher writes in the whiteboard using a marker Guruku menulis di papan tulis putih menggunakan spidol There are two pens in my pencil case Ada dua buah pulpen di dalam tempat pensilku The librarian put the books in the bookshelf Pustakawan menaruh buku-buku di dalam rak buku We clean our classroom every morning Kami membersihkan kelas setiap hari di pagi hari Nah di adik-adik sekalian itu adalah contoh-contoh kalimat yang baru saja miss hadirkan kepada di adik-adik sekalian Dan semua kosa katanya itu sudah kita bahas ya Tentang benda-benda yang ada di dalam ruang kelas Kemudian di dalam tas dan juga ruangan-ruangan apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita Nah di adik sekalian selanjutnya miss mempunyai exercise Di sini ada sebuah gambar dan di sebelah gambar ada beberapa kata Ada calendar, board, notice board, cupboard, bin, chair, desk, dan lain sebagainya Tugas adik-adik sekalian adalah mencocokkan kata-kata tersebut sesuai dengan nomornya Sesuai dengan gambar yang ada di sebelahnya Jadi dicocokkan misalnya nomor 8 scissors Yang berarti gunting itu cocoknya diletakkan di mana ya Maka adik-adik sekalian butuh untuk mencari gambar gunting di dalam gambar tersebut Oke adik sekalian, I think that's all for today Thanks for watching Don't forget to like, comment, subscribe, and share So that this video can be useful for many people Oke guys, I'll see you around So that this video can be helpful for you